Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video sebelumnya kita sudah membahas libernate yaitu tentang SSH SSL atau websocket di libernate lor dan kali ini kita akan membahas libernate lagi yaitu tentang trojan nah trojan ini ada trojan gfw dan trojanko jadi kita akan gunakan dua trojan ini di libernate lor kita akan coba daftar dulu nah nanti daftarnya dimana dan langsung aja nanti kita akan import atau masukkan akunnya di libernate lor udah nggak sekelamaan kita langsung aja ke bagian layarnya ya Oke lor ini aku sudah berada di layarnya nah ini aku sudah pakai internetnya trojan sebenarnya nah ini ada trojan WS cara daftarnya kita langsung ke fast SSH nah disini ada fast SSH ya kita close dulu dan disini kalian langsung diarahkan ke ada dua lor ya disini ada trojan VPN trojan VPN ini ini diarahkan ke hodi nah disini kita pakai yang nggak dibatasi yaitu trojan fast SSH lor disini trojan fast SSH ada yang ekstra trojan 30 hari nah ini biasanya susah untuk daftar yang disini kita pakai yang unlimited trojan VPN aja kita klik yang disini kita Scroll ke bawah kita cari nah ini disini cuman ada dua ya ada dua tab atau dua pilihan yang pilihan pertama ada tiga server ada tiga ya fransis kanada dan jerman ini ada tiga server ya dari negara yang yang berbeda nah ini saya pilih yang nomor dua aja kita akan cari Singapur atau Indonesia kalau nggak Singapur pokoknya Indonesia itu aja ya pilihannya ya ini disini ada Singapur dan disini ada Singapur juga ada OVH dan ada HE dan disini ada yang trojan Indonesia nah disini kalian perlu perhatikan yang disini ada protokolnya ya ada protokol trojan gfw dan trojan go jadi sekali daftar kita langsung mendapatkan dua akun yaitu trojan gfw dan trojan go dan ini ini kalau nggak salah dibatasi tujuh hari ya tapi disini nggak ada keterangannya ke keterangan tujuh harinya tapi biasanya cuma tujuh hari untuk masa masa aktifnya nah ini kita coba daftar yang ini nih trojan Singapur ya yang HE nah kalau yang sebelumnya disini kan aku udah daftar tapi yang OVH tapi kita akan coba daftar yang trojan Singapur HE nah ini kita langsung create aja yang disini ya yang tulisan create trojan account kita scroll ke bawah lagi lor server disini ada server ada username dan ada SNI nah untuk SNI nya ini sesuai dengan bug provider atau TKP kalian ya jadi isikan sesuai dengan yang kalian miliki untuk SNI atau bugnya dan disini langsung aja saya tuliskan username nya ario stb1 untuk bugnya saya kosongkan atau bisa kita tulis terus aja ya ping.com jangan disamakan ya lor ya karena beda TKP itu beda bugnya dan disini saya bukan robot jangan lupa untuk di checklist sampai muncul tanda checklistnya kalau nggak muncul bisa ada gambar gambar itu dipilih ya kita Scroll ke bawah lagi lalu create account kita Scroll ke atas lor karena akunnya ini ada di atas bentarnya kok hangin nah ini disini langsung ada dua ya ada trojan gfw dan ada trojan go nah kita akan masukkan dulu yang trojan gfw nya yang ini kita klik kanan lalu copy atau salin dan disini trojan masih berjalannya ini kita stop dulu kita stop dulu kita masuk ke configuration untuk meng-inputkannya ya kemarin sudah tak jelaskan ya di video sebelumnya yang masalah yang tentang SSH SSL cara meng-inputkannya kita pilih yang di mode yang bawah ini alur ya karena ini menggunakan gfw maka saya inputkan di trojan yang ini lor jadi antara gfw dan trojanku itu beda untuk inputnya kita pilih yang trojan ini kita pastikan aja langsung disini ya yang import trojan from url klik kanan tempel lalu klik import dah nah hostnya sudah terisi server IP ini ini otomatis dari server host kalau misalkan enggak muncul kalian jangan lupa untuk cari di cmd kalian ketik cmd langsung aja tulis ping ping lalu pastikan servernya tadi lalu di-enter nah disini ada alamat atau IP servernya nih ini yang kalian copy tuh ya ada alamat IPnya ya jadi di ping di cmd nanti akan muncul alamat IP dari server kita sudah kita close dulu yang ini klik aja nanti akan otomatis muncul ini sama kan ya IPnya portnya kita pakai yang 443 jadi bisa dilihat lagi di sini ya tadi kita pilihnya portnya berapa nah ini trojan gfw bisa menggunakan port 443 dan 80 jadi gunakan port yang ada di tersedia di sana lor ya lalu ada trojan password nah ini berarti menggunakan yang panjang ini ya SNN nya jangan lupa diisi dengan bug yang kalian miliki untuk UDPGW nya ini supaya bisa video call kalian isikan sesuai yang ada di sini aja nggak apa-apa 7300 lalu di config name nya ini saya tulis trojan gfw1 gitu aja ya lalu klik save scroll ke atas lagi dan klik home lor langsung klik home Oke lor langsung aja kita coba yang untuk trojan gfw nya apakah bisa konek atau enggak kita ke mode ini mode ini pilih pilih yang trojan tadi nah ini pilih trojan dan config nya pilih yang kita buat dari trojan gfw1 Nah kita klik aja Nah untuk checklistnya ini saya menggunakan biasanya auto start sama memory cleaner aja kalau kalian mau pink loop silahkan klik aja pink loop nya tapi ini saya nggak gunakan saya pilih yang dua ini lalu klik start aja Nah kita tunggu lor ya kita tunggu prosesnya sampai dia muncul shock shock connection available seperti ini ya kalau di sini merah lor kalian bisa langsung ke status ya kalau di sini merah tapi ya enggak connect ke status lalu klik firewall klik buka link tab baru aja enggak apa-apa dan di sini kalian reset counter dan restart firewall lalu kalian coba start lagi kalau one IP nya belum muncul kalian samakan kayak tadi ya ke status firewall nanti reset counter sama restart firewall ini coba tak repress aja muncul apa enggak nah ini muncul ya dia kedetek Hurricane Electric LLC dan ini ada Singapur IP nya juga sama yang guna kita inputkan tadi ya kita coba jalankan YouTube nya ini kita kita close dulu supaya lebih meyakinkan YouTube seperti itu dan ini jalan lelera dan coba kita speed test ini jalan udah jalan kita coba speed test dapat berapa untuk trojan GFW kita buka speed test nya langsung aja kita start klik start nah ini udah kedetek HE pingnya dapat 35 Lord dan ini bagus banget asli ini untuk kecepatannya ini sesuai dengan tipik TKP masing-masing ya pingnya juga sesuai dengan BTS mbps masing-masing atau TKP masing-masing dan punya saya dapat 40 mbps untuk unduhnya atau downloadnya disini saya menggunakan HE dan trojannya trojan GFW Oke lor kita lanjut ke berikutnya yaitu trojan go nya bagaimana cara inputnya lor untuk trojan go nya ini agak unik lor ya kita masuk ke konfiguration nah disini kalian pilih yang modenya ini yang bawah ya mode yang bawah ini pilih yang fituri nah ini ya mode yang bawah ini pilih yang fituri nah untuk protokolnya yang sebelah kanan ini kalian pilih yang trojan nah disini kan inputnya manual semua lor ya ada host ada server IP ada server port UDPG port password network dan lain-lain oke kita buka kembali yang tadi yang ini disini ada trojan go nah ini kita copy dulu lor kita copy kita pastikan di notepad supaya lebih enak ya Nah kita pastikan disini ini ini trojan go nya kita ke sini lagi ke configuration masuk configuration ya ke configuration di modenya kita pilih fituri dan protokolnya pilih yang trojan untuk server hostnya kalian buka lagi yang notepad yang terakhir tadi yang kita dah kita copy disini ada host nah ini kalian baca disini ada tulisan host kalian copy ini yang hostnya klik kanan copy lalu pastikan di bagian yang server host ini ya klik kanan lalu tempel dan kita tunggu IP nya nah ini IP nya muncul otomatis kalau misalkan nggak otomatis kalian ping lagi seperti tadi ya dan portnya kita menggunakan 443 untuk UDPGW nya kita samakan lagi 7300 nah untuk passwordnya lor kalian copy yang ini nih Nah setelah garis miring 2 ini ada trojanko.2 garis miring 2 nah ini copy yang setelah lalu pastikan disini yang trojan password tempel nah ini passwordnya nah untuk bagian network ini kalian lihat disini lor disini kan ada yang namanya tipe nah tipenya WS WS ini berarti dia websocket ya nah pilih yang ini lor kalau tipenya WS wS berarti pilih yang websocket nah untuk security nya kalian pilih yang TLS Nah untuk SNI kalian isikan dengan bug yang kalian miliki misalkan bing.com dan untuk padnya kita buka lagi di notepad ada fast ssh ya, nah ini kita copy aja, copy tempel, nah kalau belum ada garis miringnya kita tambahin garis miring garis miring fast ssh nah ini kita simpan tjgo tjgo gitu aja ya aduh salah tjgo, nah gini lho ya kita simpan, auto save nah kalau sudah kita langsung kembali ke home lagi lho, kita kembali ke home yang ini nah ini ya, kita kembali ke home, kalau sudah berada di home lho, kalian pilih modenya ya, kalian ganti modenya mode fitur dan untuk confignya kalian pilih yang trojan go tadi ya, atau trojgo ya nah seperti itu ya kalau sudah settingnya sesuai seperti ini kalian tinggal langsung aja start aja disini, klik start dan kita tunggu ya ini masih start fitur real service sampai muncul hijau seperti ini shock connection available nah seperti itu dan disini muncul connected langsung aja kita tes lor kita tes ke youtube ini kita close dulu youtube.com dan hasilnya connect ya ini connect lor ya cuman agak lelet dikit gak tau kenapa kita langsung aja speed test lor dapetnya berapa untuk trojan go nya nah kita speed test disini buka aja speed test nya kita akan mendapatkan berapa ya kita mulai aja speed test nya kita akan dapatkan berapa untuk trojan go dari fast ssa pingnya lumayan 44 dan unduhnya masih lumayan oh malah lebih tinggi lor ya ini dapet 42 yang eh 43 yang tadi sekitar 40an ya jadi di libernate itu kalau misalkan punya kalian bisa atau punya akunnya trojan go silahkan gunakan cara ini lor ya oke lor mungkin itu aja dulu ya untuk video kali ini untuk pembahasan libernate trojan di libernate jadi kita bahas 2 trojan aja dulu yaitu trojan go dan trojan gfw apakah masih bisa dengan trojan yang lain silahkan request aja kalau kalian mau dibuatkan videonya terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati